hai 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 guys welcome back to my channel nama aku Ryo and this is the mirror minar Aydin walva izin mohon maaf lagi dapatin dari aku pribadi untuk semua temen-temen temen yang lagi nonton video ini mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata statement yang aku sajikan di semua video-video di channel aku yang mungkin menyinggung temen-temen aku minta maaf dan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semua temen-temen muslimku semoga keluar dari Ramadan ini kita kembali Fitri membuka lembaran baru yang masih putih dan bersih ya walaupun sulit rasanya tidak mengotori lembaran putih itu tapi ayo kita sama-sama berusaha untuk menjaga agar kertas putih dalam nanti kita tetap bersih Oke guys enggak usah banyak bahasa-bahasi lagi lebaran kedua tanggal 11 April 2024 film horror yang ditunggu banyak orang akhirnya rilis film horror garapan sutradara ternama Indonesia Joko Anwar yang berjudul sisa kubur udah tayang di bioskop dan kemarin aku baru tonton FYI kalau masalah kalian belum tahu film ini diadaptasi dari film pendek karya Joko Anwar juga dengan judul yang sama sisa kubur atau Grave Torture kalau di YouTube itu di upload di channel YouTube-nya Joko Anwar pada 16 April 2012 nah sejak pengabdi setan 2 komunian film-film Joko Anwar ini berhasil melahirkan teori konspirasi dan cocoklogi banyak orang yang mengait-ngaitkan antara film Joko Anwar yang satu dengan film yang lainnya mereka membicarakan film-film itu bikin cocoklogi sendiri yang untuk pribadi bagi aku itu sangat menarik guys kita udah bahas lengkap teori film Joko Anwar khususnya pengabdi setan di video ini itu sumpah menarik banget kalian harus tonton linknya aku taruh di description box nah tak terkecuali film sisa kubur yang baru tayang ini habis nonton filmnya kepala aku tuh udah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan dan teori yang mungkin berkaitan dengan film-film Joko Anwar lainnya so malam ini mari kita review dan bahas sedikit tentang film sisa kubur dan teori di dalamnya but first information video ini mungkin nggak sengaja mengandung spoiler tapi aku coba untuk nggak terlalu nge-spoil lah video kali ini tapi biar lebih relate dengan temen-temen untuk pembahasan ini sebaiknya temen-temen nonton dulu film sisa kubur di bioskop baru balik lagi ke sini kalau kalian nanya bagus nggak filmnya bagus banget aku sangat rekomendasikan worth it banget kalian nggak bakalan rugi karena sekelas Joko Anwar nggak akan pernah gagal bikin film horor percaya sama aku rate dari aku 9 per 10 untuk film ini nah mending mana sisa kubur atau Badara Wuhi aku belum nonton film Badara Wuhi jadi aku nggak bisa membandingkan antara dua film itu tapi aku jamin ke kalian sisa kubur nggak bakal nyesel karena akan rugi ngeluarin uang nonton film sisa kubur karena memang se worth it itu so kita langsung masuk ke pembahasannya film ini berkisah tentang dua orang anak Adil si kakak dan Sita si adik mereka ini kehilangan kedua orang tuanya waktu masih kecil karena jadi korban bumbung bundir menurut berita si pelaku ini melakukan hal itu karena ingin mati di jalan agama karena dia mendengar langsung orang yang disiksa dalam kubur Nah Sita si anak yang kritis dan memberani nggak percaya dengan adanya sisa kubur dan menghabiskan seumur hidupnya untuk membuktikan bahwa sisa kubur itu beneran ada atau enggak jadi bisa dibilang satu film ini berkisah tentang perjalanan Sita untuk membuktikan apakah sisa kubur itu betulan ada atau enggak sinopsisnya sesimpel itu tapi jalan ceritanya aku yakin nggak sesimpel itu review section film sisa kubur ini percaya nggak percaya mau nggak mau itu itu pasti akan dikaitkan kedua film lainnya pengabdi setan 2 komunian dan siksa neraka yes film garapan Anggi Umbara yang udah tayang beberapa waktu yang lalu kalau kalian datang ke bioskop untuk nonton film sisa kubur karena bercermin pada film pengabdi setan 2 mungkin kalian akan merasa kurang puas karena aku juga begitu aku datang ke bioskop nonton sisa kubur karena di kepala aku ini udah membayangkan hype nya film pengabdi setan 2 banyak jam sekarang bikin capek teror pocong yang nggak habis-habis kepanikan semua pemain yang merasakan takut latar tempat yang gelap-gelapan dan badai kalau itu yang kalian harapkan di film sisa kubur mungkin kalian nggak akan merasa puas bahkan kecewa mungkin karena sisa kubur bukan literally horror untuk nakunakuti orang dengan penampakan hantu tapi ini lebih ke psikologikal horror film horror ya permainan gambar desain musiknya itu bisa bikin kita nggak nyaman dan merasa terganggu bener-bener horror yang menyerang mental dan psikis penontonnya aku yakin yang nggak biasa dengan horror semacam ini bakal dibuat gila dengan pemainan suaranya karena memang se-mengganggu itu guys efek suaranya bahkan aku yang udah biasa nonton horror pun itu sempat nggak sanggup tuh denger permainan musik di film ini bener-bener bikin nggak nyaman gitu nah terus hubungannya apa dengan sisa neraka kenapa mereka ini dikait-kaitkan ya jelas karena dua film ini ini sama-sama menyuguhkan konsep ganjaran atas perbuatan dunia sama konsepnya bedanya sisa kubur ini enggak segamblang itu ngasih tahu ke kita kalau film sisa neraka itu dengan jelas ngasih tahu ke kita kalau kita berbuat ini maka akibatnya adalah ini langsung digambarkan lewat adegan sisa neraka nya misal adegan lidah dipotong itu langsung kita dibawa flashback ke kejadian masa lampau waktu dia berbohong waktu dia melawan orang tuanya gitu juga dengan adegan tangan dipotong itu kita dikasih flashback kalau dia ini mencuri semacam itulah bener-bener dikasih lihat secara terang-terangan dan film sisa neraka menurut aku itu murni jual CGI jual visual neraka itu loh karena dari segi ceritanya kurang kuat tapi kalau sisa kubur enggak pembangunan cerita misterinya itu dibangun perlahan dan sangat detail dikasih adegan-adegan kepada kita yang menekankan apa yang dicari oleh si karakter utama si Sita tadi dia dihadapkan pada orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang paling kejam di dunia dan dia mau tahu apakah orang ini nantinya akan mendapatkan sisa kubur jadi itu misi si karakter utama cari orang-orang paling berdosa dan membuktikan bahwa sisa kubur itu ada untuk mereka jadi ini betul-betul film yang ada dari sudut pandang orang yang enggak percaya agama nih guys berat enggak tuh dan membedakan film sisa kubur dengan sisa neraka adalah cara menyampaikan pesannya kalau sisa neraka itu menjelaskan kepada kita secara terang-terangan seperti adegan ustadz yang menjelaskan kalau berbuat seperti itu dosa dan akan mendapatkan balasan di akhirat sementara sisa kubur itu enggak ada adegan Ustadz menyampaikan cerama nggak ada adegan si A menjelaskan kepada si B gitu tapi murni kita ditunjukkan ini loh gambarannya orang yang berbuat seperti itu di dunia gambaran kecil sisa kubur yang dialami oleh orang yang berbuat zolim jadi kalau misalnya ada film dengan statement auto-tobat setelah nonton ya film sisa kubur inilah yang paling tepat mengajari tanpa menggurui kalau kata netizen di kolom komentar dan menurut aku itu keren banget Nah kalau misal ada pertanyaan dari mana Joko Anwar tahu tentang apa yang disajikan dalam film sisa kubur kayak nilai-nilai agamanya ajaran-ajarannya betul atau enggak dari mana sih dia tahu Nah kalau dalam interviewnya dengan kompas kom hype itu Joko Anwar bilang kalau adegan-adegan atau ilmu-ilmu agama dalam film sisa kubur itu adalah hasil riset Joko Anwar sejak kecil dan udah diuji kebenarannya dengan orang-orang hebat yang paham di bidang itu jadi bisa kita percayakan kalau nilai-nilai yang ada dalam film itu nggak salah dan yang bikin film sisa kubur ini bener-bener auto-tobat masal itu karena ada adegan bacaan solawat Astagfirullah rabbal baroya Astagfirullah minal khotoya yang artinya aku mohon ampun kepada Tuhan yang manusia aku mohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan itu asli aku aja ngebayangin merinding guys satu studio itu ngucap pas adegan sisa kubur itu satu studio tuh masal bareng-bareng ngucap solawat itu bahkan aku juga dan itu adalah eksekusi klimaks paling epic menurut aku di film horror bahkan mengalahkan banyak film-film yang memang dari awal dari trailer menjual kata-kata auto-tobat tadi nah kita nggak usah bahas acting lah ya karena semua case yang main di film ini Faradina Reza Rahadian Muzaki Widuri Christine Hakim Selamat Raharjo Happy Salma Pari Albar semuanya berhasil dan sukses memerankan porsi mereka masing-masing bahkan karakter yang cuma muncul beberapa menit nih kayak si pelaku bumbum bundir itu punya kualitas acting yang nggak main-main dapat banget ekspresinya nah dalam film sisa kubur juga ada plot twist guys berhasil bikin aku tercengang karena nggak kebaca sama sekali nih plot twistnya di pertengahan film aku sempat berspekulasi bahwa endingnya akan seperti apa ternyata aku salah kayak berani-beraninya nebak jalan cerita Joko Anwar coba nah satu bungkus film horror sisa kubur ini menurut aku agak beda dengan film pengharap desetan atau film-film Joko Anwar lainnya yang menjual jumpscare sosok-sosok penampakan ya di sini memang ada beberapa sosok penampakan yang dimunculkan tapi nggak jadi highlight filmnya kayak bukan itu tuh poin utama dari film ini dia itu cuma sekilas nggak jadi peran penting tapi berhasil bikin vibes horror yang mencekam dan mengerikan gitu bahkan aku beberapa adegan ada yang betul-betul nggak kuat ngeliat layar berusaha nutup mata pakai tangan tapi masih pengen ngeliat layar gitu coba bayangkan segera-gera apa dua adegan paling menyisah batin untuk aku itu adegan waktu Sita dipanggil-panggil Pak Wahyu yang udah meninggal dan Adil yang mandi jenazah terakhir sampai dia masuk ke dalam loker itu bener-bener dua adegan yang bikin mampus di kursi nah film ini juga menayangkan isu dan pertanyaan yang kerap orang tanyakan tanpa sadar yaitu pertanyaan kenapa agama suka menakut-menakuti manusia karena memang zaman sekarang ya di media sosial pun banyak orang-orang si paling paham agama ya dengan gampangnya ngejudge kamu nggak boleh kayak gitu nanti dosa kamu nggak boleh kayak gitu nanti masuk neraka kamu nggak boleh kayak gitu nanti dihukum di guguran nggak boleh gini nggak boleh gitu seakan-akan seakan-akan membuat persepsi bahwa agama itu semenakutkan itu agama itu semengerikan itu padahal nggak dan pertanyaan ini tanpa sadar itu muncul di beberapa manusia gitu kayak kenapa sih kok agama ini kesannya malah nakut-nakutin kita bukannya agama itu pembawa kedamaian ya bukankah agama itu membawa kedentraman nah dalam film ini dialog itu muncul guys dimunculkan kata-kata itu dan ada juga jawabannya kalian pokoknya kalian tonton aja deh banyak isu-isu atau pertanyaan yang kerap kita tanyakan tanpa sadar sebagai manusia dan diangkat dalam film ini diberikan penjabaran jawabannya tanpa dijelaskan oleh ustad gitu kayak kita dikasih paham dikasih paham dengan mengalirnya jalan cerita gitu nah apakah film ini khusus untuk muslim? karena film ini mengangkat tentang agama islam kan? jawabannya nggak juga teman-teman yang non muslim pun tetap bisa menikmati film ini karena menurut Joko Anwar film ini juga bisa menjadi bahan perbandingan untuk non muslim antara agama islam dengan agama lainnya karena toh pada dasarnya agama juga tujuannya sama sama-sama berbuat kebaikan dan percaya kepada Tuhan yang maesah nah saat film ini selesai dan kredit nama-nama pemain dimunculkan disinilah aku dan mungkin para penonton lainnya itu mulai bertanya-tanya apa? kenapa? bagaimana? siapa itu? apa yang terjadi? maksudnya apa sih? semacam itulah karena memang Joko Anwar kurang ajarnya itu abis film kita dibikin bertanya-tanya kita dibikin berdiskusi dibikin berdebat dan bahkan berteori sama filmnya di bagian ini nih mulai agak spoiler ya guys jadi misalnya kalau kalian belum nonton filmnya mending kalian tonton dulu lah baru kesini lagi ya biar nilai dengan pembahasan selanjutnya jadi film ini ditutup dengan adegan Sita dan Adil yang berlari ketakutan keluar dari area pemakaman setelah Sita membuktikan sisa kubur itu ada atau enggak di tengah-tengah perjalanan kabur itu Sita ini kayak mendengar seseorang pria dengan suara yang berat manggil nama dia entah manggil nama dia entah dia mengucapkan sesuatu pokoknya ada suara pria yang berat lah gitu nah si Sita ini melihat ke kanan udah layarnya hitam berganti ke adegan lain yaitu adegan ketika seseorang yang lagi pakai cincin dan sebelumnya seorang ini udah nggak ada nih udah meninggoy nah terus dia nutup HP yang lagi mutar video Pak Wayu lagi ngomong terus dia bilang tidurlah atau selamat tidur semacam itulah dan udah filmnya habis dan itu bikin semua orang bertanya-tanya ini maksud endingnya apa? apa yang terjadi? siapa yang manggil Sita? kenapa dia kaget? gimana nasib Sita dan Adil? terus kejadiannya sebelumnya itu apa? macam-macam lah pertanyaan yang aku sendiri itu nggak nemu jawabannya apakah akan ada sisa kubur kedua? atau ada film dengan judul lain yang berkaitan dengan sisa kubur? semuanya jadi misteri disini nah pertanyaan terbesar kedua adalah siapa itu Ismail? dari awal namanya kesebut sampai klimaks film aku nanya-nanya siapa itu Ismail? karena dia di film ini jadi salah satu kunci penting ini spoiler lagi ya Sita waktu itu masuk ke dalam dunia alam bawah sadar dia bertemu beberapa anak yang minta tolong terus Sita nanya gimana cara nolongnya? dan anak-anak ini bilang selamatkan Ismail tapi waktu Sita bertemu Ismail justru Ismail inilah yang nolong Sita untuk sadar lagi keluar dari dunia alam bawah sadarnya terus Ismail itu siapa? ini jadi tanda tanya besar untuk aku pribadi dan banyak penonton lainnya tapi setelah aku kulik film pendeknya sisa kubur tahun 2012 sepertinya ada kaitan antara Ismail dan Mas Bet si pelaku bumbu bundir yang melenyapkan nyawa orang tua Sita dan Adil waktu masih kecil kalau kalian ngeh ada adegan koran di film pendek sisa kubur tahun 2012 dan disana tertulis pelaku pembumbun masal yang tewas ditembak polisi bernama Ismail Mas Bet dan pelaku bumbu bundir di film sisa kubur adalah Mas Bet jadi teori aku adalah Mas Bet di sisa kubur adalah anak kecil yang ada di film sisa kubur tahun 2012 dialah yang masuk ke dalam peti mati ayahnya dan melihat langsung sisa kubur yang dialami oleh ayahnya dia trauma dan takut lalu merekam suara sisa kubur itu di kuburan ayahnya lagi dan memberikan rekaman itu kepada Adil waktu di toko roti karena kalau dilihat-lihat anak kecil di film pendek sisa kubur dengan si pelaku bumbu bundir di film sisa kubur itu mirip kayak perawakannya rambutnya itu kayak mirip kan tapi teori ini jadi kurang kuat karena anak Ismail Mas Bet di film yang pendeknya itu di ending mukanya kebakar tapi si tersangka pelaku bumbu bundir di film sisa kubur itu enggak, enggak ada luka bakar mukanya mulus nah itu yang agak membantah sedikit teori tadi dan kira-kira Ismail di film sisa kubur salah satu santri yang kabur dari pesantrennya Pak Wahyu apakah itu Ismail Mas Bet yang jadi pembumbun berantai? aku rasa terlalu jauh sih tapi mungkin kalian ada teori lain terkait Ismail Mas Bet dan Mas Bet di film sisa kubur menurut kalian gimana? coba komen di bawah nah selain misteri Ismail dengan Mas Bet aku salfok dengan munculnya buku Ramalan Tanah Jawa yang ada di dua film Joko Anwar lainnya di film kala tahun 2007 pengabdi setan 2 dan sisa kubur ini sama-sama ada buku Ramalan Tanah Jawa kalau kalian enggak tahu di film kala itu ada Ramalan yang meramalkan bahwa satu hari akan muncul pemimpin yang akan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang makmur dan aman dan di video teori pengabdi setan 2 kita udah jabarkan tentang teori munculnya sosok yang akan memimpin manusia ke akhir zaman sosok kebaikan yang teorinya adalah Wisnu dan sosok kejahatan yang teorinya adalah Ian kira-kira apa hubungan Ramalan Tanah Jawa di tiga film ini? aku mau tahu juga pendapat kalian komen di bawah so guys itulah review dan teori dari aku tentang film sisa kubur karya Joko Anwar yang baru ada tayang di bioskop dan aku bener-bener rekomen ke kalian untuk nonton film ini karena asli worth it banget dan please balik lagi kesini setelah kalian nonton untuk berdiskusi bareng rate dari aku 9 per 10 untuk film ini walaupun enggak banyak jumpscare tapi vibes horror merinding yang mencekam itu dapat banget bahkan aku sampai kesusahan menjaga pandangan ke layar guys temen-temen yang udah nonton gimana pendapat kalian juga komen di bawah dan apakah kalian punya teori-teori lainnya tentang film sisa kubur dengan film Joko Anwar lain yang belum tersampaikan di video ini juga coba komen di bawah so itu dulu video kita malam ini semoga kalian suka seperti biasa klik like nya kalau misalnya kalian suka subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru jangan lupa tinggalkan komentar kredit dan seran untuk kemajuan channel ini dan jangan lupa share video ini kita teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax